Saya tuh dulu ya belajar lakitab, ingin jadi pendeta, misionaris. Udah jadi tuh misionaris tuh ya? Kalau misionaris seru. Justru kalau misionaris tuh lebih seru ya. Contohnya gini, karena dulu juga saya sebagai satu misionaris. Banyak menyesatkan agama Islam saudara-saudara kita. Misalnya pergaulannya saya ajak, ya nggak bener untuk kikiskan dia. Ibadah, ya kan waktunya sholat saya ajakin jalan, jadi jangan lupa ibadah. Jadi kita bisa ajak saudara-saudara kita misalnya yang muslim makan babi. Kita bilang bukan babi. Dulu sering itu. Kita meruntukkan iman, keimanan dan ketakuan dia. Yang paling satu yang paling penting itu yang dulu dari kita itu adalah sholatnya dia kita ganggu. Jadi waktu sholat, jadi habitnya jadi nanti kalau sama kita udah mulai sholatnya aja udah mulai ditinggalkan. Itu udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan nafiat. Di tengah-tengah tahun politik ini mudah-mudahan kita tidak salah untuk memilih. Maksudnya salah untuk memilih adalah kita memilih atau tidak gitu. Tapi kita harus perhatikan semua calonnya itu seperti apa ya. Apakah calonnya itu misalkan yang dari Genzi, Milenial, itu pasarnya kemana. Karena kita harus betul-betul perhatikan. Cari ya kalau tuntunan dari Rasul itu cari pasangan calon yang betul-betul dia itu memperjuangkan agama Allah. Menjunjung tinggi agama Allah yaitu Islam. Yang ingin menjadikan Islam sebagai pegangan hidup atau sebagai hukum yang ada di negara Indonesia ini. Sekarang saya sudah bersama saudara kita, seorang Chinese, tentunya seorang mu'alaf juga. Dan mu'alafnya sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya ingin menggali lagi kisahnya beliau. Kemudian kita ingin ngobrol-ngobrol karena gini, menariknya adalah beliau ini diislamkan oleh salah satu gerakan yang bisa dikatakan itu adalah partai politik. Tapi Islam gitu kan. Kan banyak tuh partai politik Islam gitu kan yang ada di Indonesia. Ya kita nggak usah sebut lah ya. Macem-macem ya kan partai politik Islam. Jadi insya Allah nanti kita akan ngobrol dengan Ko Andri. Kita langsung saja ke Ko Andri. Assalamualaikum Ko Andri. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah. Akhirnya ketemu kita nih. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu nih. Saya nyari-nyari. Wah kayaknya susah nih nemuin Ko Andri nih. Tapi Alhamdulillah atasin Allah kita bisa ketemu Ko Andri. Amin. Ya pasti. Ko. Ya. Sebelum kita berbicara panjang lebar. Saya ingin tahu nih. Bagaimana perjalanan Ko Andri. Dalam sisi spiritualnya. Kehidupannya tuh seperti apa kok. Karena apa ya. Pastikan berbeda-beda ya. Kehidupan spiritual seorang. Pasti. Dan itu poin-poin yang akan nanti Ko Andri ceritakan. Mudah-mudahan itu menjadi poin-poin wasilah hidayah buat sosial kita yang belum Islam. Masya Allah. Ya kan. Mudah-mudahan. Karena kan tujuan konten kita ini kan itu ya kan. Untuk dakwah. Dakwah. Nah boleh ceritain nggak Ko? Ya. Nama saya ini sebenarnya Andri Hartono. Andri Hartono. KTP. Ya. Umur saya itu sekarang 39 tahun. Wah masih muda ya. Agama saya dulu tuh Kristen. Kristen Protestan. Ya agama yang saya jalanin itu mengikuti orang tua saya. Kalau orang tua saya Hindu pasti saya Hindu. Ya gitu kan. Orang tua saya Katolik pasti saya Katolik. Cuma yang anehnya nih. Sekarang saya Islam. Orang tua saya masih Kristen. Itu aneh ya. Itu yang saya bingung ya gitu kan. Kenapa saya begitu gitu kan. Nah. Kalau misalnya ditanya kisah spiritual saya. Kehidupan saya dulu waktu di Nasrani nih. Saya ini udah pernah belajar Alkitab. Ada tiga orang. Ada tiga guru saya dulu yang mengajarkan saya tentang Alkitab. Yang bertujuan untuk menjadi pendeta. Itu pasti gitu kan. Yang pertama adalah Om Wim. Mungkin dia sekarang sudah meninggal ya. Karena waktu dia ngajarin saya juga itu udah tua banget ya. Dia mengajarin saya tentang Alkitab. Misalnya dari perjanjian lama. Perjanjian baru. Perjanjian lama isinya apa. Perjanjian baru apa. Nah kitab ayatnya Mas Murukas Matius Yohanes itu isinya tentang apa. Yang kedua itu adalah Om Freddy. Om Freddy ini dia umur lebih muda daripada Om Wim. Nah dia ini yang mengajarkan saya tentang ayat-ayat digunakan untuk apa. Kalau misalnya kamu diberi pertanyaan A gunakanlah ayat ini, ini, ini. Nah kalau misalnya ada feedback, kick balik. Kita menggunakan ayat ini, ini, ini. Nah yang ketiga itu saya lupa namanya siapa. Dia itu hanya remaining doang. Hanya mengulas aja. Misalnya kalau misalnya kalau kita mau ngambil SIM. Nah dia itu yang menilai. Oh betul. Yang terakhir ini dia menilai dari mana kecekatan kita, keistimewaannya kita dalam memahami Alkitab. Atau memahami dalam menerima jawaban-jawaban atau menjawab gitu. Nah itu saya banyak lah. Saya belajar, saya berkumpul lah ya. Dengan saudara-saudara saya bersama Nasrani. Itu kan di Kristen Protestan, ke gereja, gereja, gereja. Cuman saya itu kayaknya cuman kosong, rampa. Gitu kan. Cuman hanya 3D. Kalau orang tua saya bilang nih datang, duduk, dengar. Udah. Udah gak ada lagi. Cuman datang, duduk, dengar. Kosong. Karena seminggu sekali. Iya ya. Iya kan. Pendetanya khutbah. Kita gak bisa bertanya. Dia memberikan. Kalau kita kan manusia diciptakan berdasarkan dari akal kita. Iya kan. Ketika pendeta yang ngomong begini, saya juga berpikir kok begitu harusnya kan begini. Saya bilang. Mau kita tanya gak enak. Mau gimana gak enak. Disitulah dia. Kayaknya ada-ada flat saya tuh. Nah dari flat itulah saya masuk ke fasenya APEIS. Sudah gak percaya lagi deh adanya Tuhan deh. Saya bilang. Udah gak ada percaya lagi dari Tuhan. Soalnya saya bilang gini. Ya Tuhan. Beri saya uang 10 ribu. Gak mungkin ada tuh uang. Tapi kalau saya kerja. Saya minta sama bos saya. Uang 10 ribu pasti dikasih. Saya mau makan. Karena saya bergerak. Saya kerja. Karena saya melakukan satu amalan atau tindakan. Saya gak mau makan ya. Gak usah. Gak usah berbuat apa-apa. Nah disitu fase saya tuh dari dulunya yang beragama Nasrani. Pindahlah. Akhirnya fase saya tuh fase APEIS. Sudah gak percaya adanya Tuhan. Nah ketika saya belajar Islam. Itu ada saudara saya Muhammad Subahan. Dia itu ustad yang pertama kali ngajarin saya Islam. Kalau yang sebelumnya tuh saya banyak belajar Islam tuh dari saudara-saudara kita di jalan. Kalau misalnya saya lagi di tilang nih misalnya. Saya ketemu siapa. Saya ngobrol tentang agama Islam tuh. Pak saya punya Tuhan. Saya punya Alkitab. Ya kan. Kita diskusi. Saya diskusi tuh. Banyak tuh saya lakuin itu mau dimana security kayak tukang ojek. Mau dimanapun itu juga. Saya diskusi. Karena dulu juga saya sebagai salah satu misionaris. Banyak menyesatkan agama Islam saudara-saudara kita. Ya kan. Dari misalnya pergaulannya saya ajak. Yang gak bener. Untuk kikiskan dia. Ya kan. Waktunya sholat saya ajakin jalan. Jadi jelupa. Ibadah. Banyak trik-triknya. Sebenernya kayak kalau dalam misionaris itu kan. Selain dia mainnya di pemahaman juga. Tapi banyak dia. Kalau misalnya dulu tuh. Di kita tuh gini. Perkara-perkara kecil akan merusak perkara-perkara besar. Jika bohong kecil aja kamu bisa lakuin. Nanti bohong itu akan menjadi besar. Jadi kita bisa ajak saudara-saudara kita. Misalnya yang muslim makan babi. Kita bilang bukannya babi. Bahaya dulu sering tuh. Kita meruntukkan iman. Keimanan dan ketakuan dia. Ya paling satu. Yang paling penting itu. Yang dulu dari kita tuh ada sholatnya dia. Kita ganggu. Jadi waktu jalan-jalan sholat. Jadi habitnya. Jadi nanti kalau sama kita udah mulai. Sholatnya aja udah mulai. Ditinggalkan. Itu udah mulai gampang. Oh gitu. Itu dia. Kalau dulu kerjaan saya ya seperti itu tuh. Nah ketika saya belajar Islam ini. Gitu kan. Kaget saya sebenarnya. Itu dia. Gimana kagetnya tuh? Kaget lah. Ternyata. Kalau misalnya dulu yang kita. Yang saya tahu nih dengan dari pendeta-pendeta saya dulu ya. Waktu di Mimbar atau di Mesba Allah. Sebutannya Mesba Allah. Itu banyak doktrin-doktrin yang diberikan juga. Dari pemuka agama saya dulu. Pendeta-pendeta gitu kan. Cuman ada satu pertanyaan yang buat iman saya rontok itu cuma satu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saya tanya sama pendeta saya. Saya tanya waktu di mobil. Kita habis dalam satu acara doa. Doa di perusahaan. Kita doa di perusahaannya dia. Terus kita doa di rumahnya. Dalam perjalanan ke gereja. Saya nanya. Apa pendeta? Sebenarnya Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan? Itu saya tanya tuh pertama kali. Berani-berani. Kalau saya cuek orangnya. Saya ngomong apa? Ada yang saya bilang. Itu pendeta saya bilang. Kamu gak usah mikirin itu deh. Ini saya bingung nih Pak. Soalnya kita punya Tuhan. Di sana pun ada Tuhan. Sedangkan di Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang maesan. Ini hanya satu. Ini ada dua. Saya bilang. Ya kan? Makanya saya tanya dulu nih. Karena saya Nasrani waktu itu kan kisah protestan. Di GBI. GBI ya. Geraja Bethel Indonesia. Saya tanya saya bilang. Dia itu Tuhan atau bukan? Ya biasa. Dulu pemuka agama yang saya belajar itu. Dia cuma bilang satu. Kita sebagai umat Kristen. Umat Nasrani. Yesus itu siapa? Saya bilang. Ya Tuhan sih kalau kita bilang. Ya kan? Ya sudah. Itu aja yang kamu imanin. Nah saya bilang. Cuma-cuma begitu doang kan. Iya nggak puas. Nggak puas. Nah disitu mah dia. Saya dari pertanyaan ini tuh udah mulai. Nggak percaya. Flat. Udah hambar lah. Udah-udah fasenya. Udah lah saya bilang. Kita makan untuk menghilangkan rasa lapar. Nah itu lapar saya tuh nggak. Nggak hilang-hilang disitu. Disitulah makanya saya bilang. Masuknya saya ke fase ATS itu. Karena itu udah fase terakhir. Udah fase-fase yang saya udah nggak tau. Udah nggak tau jawaban apa lagi. Dari ini saya. Membuka agama saya dulu gitu. Ya kalau ditanya. Ya itu dia cuma menjawab. Menurut kita. Menurut umat Kristen. Siapa ya? Udah susah saya bilang. Emang kita bilangnya itu. Tuhan saya bilang. Sedangkan di dalam perjanjian lama. Di ulangan pertama. Yang menciptakan bumi. Dan si isinya itu adalah Tuhan Allah. Kenapa pada saat perjanjian baru. Jaman-jaman sekarang. Jadi Yesus saya bilang. Disitu yang saya bilang. Berarti berubah? Berubah. Kalau kita buka perjanjian lama. Di ulangan. Itu yang menciptakan bumi dan sisinya. Itu adalah Tuhan atau Allah. Kalau kita kan Allah. Dia Allah. Itu banyak. Banyak banget. Yang yang buat. Apa lagi? Ditambah lagi ya. Ayat Paulus. Ayat Paulus itu juga bingung ya. Lucu. Saya bilang. Murid-muridnya Yesus itu gak ada yang namanya Paulus. Jadi siapa? Entah. Saya juga bingung. Gak ada namanya Paulus. Tiba-tiba yang diserit pakai di kisah para rasul. Kitab-kitab Paulus. Kata-kata perkataan-perkataan Paulus. Harusnya kita lebih percaya kepada muridnya. Dibandingkan Paulus ini. Itu. Itu yang buat saya bingung. Itu banyak yang ngerontokin keimanan saya dulu. Yang gak terjawab dengan puas. Itu dia aktivitas saya dulu. Kalau keagamaan saya itu dulu. Ya belajar lah kitab. Ingin jadi pendeta. Misionaris. Sudah jadi itu misionaris itu ya? Kalau misionaris seru. Justru kalau misionaris itu lebih seru ya. Contohnya gini. Lebih enak mana ngajak orang ibadah. Atau orang ngajak orang berbuat maksiat. Maksiat. Maksiat lah. Masih benar ya kan? Iya. Ya kan? Sama. Waktu misionaris kita merubah pola mindset pikiran. Saudara kita yang agama Islam ya begitu. Seru. Gimana tuh caranya waktu itu tuh? Trik-triknya? Trik-triknya ya kita deketin dia. Kita lihat kelemahannya dia. Dari pekerjaannya. Status sosialnya dia. Materinya dia. Apa yang banyak tuh kita hantam tuh dari materi. Bagi-bagi gitu apa gimana? Iya. Kayak misalnya anaknya kita sekolahin. Gitu kan. Ya materinya kita bantu supply. Tapi itu juga gak akan lama kok. Iya lah. Gak akan lama lah. Gantung duitnya ya. Gantung uangnya juga lah. Ketika dia sudah masuk Kristen. Sudah dibaptis. Pernandian. Diselam. Udah. Kita lepas. Jadi itulah dia. Makanya namanya jebakan tuh pasti penyeselan datangnya terakhir. Bukan di awal. Ya kan rugilah. Makanya saya bilang ketika saya sekarang udah Islam. Saya bilang aduh rugi banget. Surganya dituker sama dunia. Aduh gak. Indah lillahi saya bilang. Itu dia. Makanya saya bilang. Tapi trik yang paling jitu. Waktu memurtadkan orang itu apa? Pola pikirnya. Gimana tuh caranya? Pola pikirnya. Kalau yang saya bilang. Kalau misalnya. Lu minta sama Tuhan. Coba lu minta uang. Gak mungkin dikasih. Tapi kalau lu minta sama orang. Pasti dikasih. Oh gitu? Saya bilang gitu. Itu gimana ya? Apa memang kita mintanya sama orang? Atau gimana? Iya. Coba lu minta sama Tuhan. Minta uang. 10 ribu gak mungkin. Hari itu juga langsung ada. Tapi kalau minta sama gue nih. 10 ribu. Nah gue ada. Oh gitu. Kok gitu ya? Semua ini kan. Di pola pikir ya. Apalagi lemahnya iman kau muslimin. Di jaman itu kan. Di jaman sekarang pun banyak yang lemah-lemah nih. Saya bilang. Belum lama juga banyak tuh yang. Bahkan suara kita pun mau dibeli. Saya bilang. Aduh. Suara Tuhan. Iya kan? Suara kita mau dibeli. Ah. Saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Kalau kamu kasih saya. Saya terima. Iya. Tapi kalau misalnya kamu kasih saya. Untuk memilih ini. Nah. Karena sudah jatuh akat. Saya gak mau. Iya. Betul ya. Tapi Antum belum. Belum. Kasih tahu. Titik baliknya tuh. Karena apa tuh? Titik balik saya tuh. Ya itu. Karena. Ya saya bilang. Pancasila. Sila pertama. Hmm. Itu dia. Itu yang ngerontokin keimanan saya. Hmm. Akhirnya saya tuh mencari tuh. Mencari. 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 Dan. Biasalah. Gak puas lah ya. Gak puas. Cuma. Saya banyak diskusi kepada saudara-saudara kita kaum muslimi. Itu kan. Cuman ya itu. Jawabannya tuh gak. Gak. Gak memuaskan diri saya. Nah. Suatu saat tuh ketika saya. Di kantor saya. Di belakang Sarina. Ya. Di belakang Sarina. Saya. Ngantor. Waktu itu. Datang. Ada namanya. Ustadz. Muhammad Subhan. Atau Broan. Jadi datang. Ke kantor saya. Dia diskusi. Sama penjaga kantor. Namanya Uda Jainal. Jadi diskusi. Saya di dalam kantor itu cuman. Ngeliatin. Wop. Lagipada ngobrol yaudah. Saya waktu itu kan pulangnya malam. Pas saya pulang. Saya tanya. Lagi ngapain sih? Biasanya kok lagi ngobrolin agama? Islam ya? Ya. Oh yaudah. Pulang. Sering tuh dia datang. Saya bilang. Nyapa saya salaman gitu kan. Saya bilang. Kini orang. Nggak ada bosen-bosen ya. Nah. Saya juga bilang. Diskusi. Masih diskusi agama. Terus kata Broan. Diskusi agama enak pak. Seru pak. Dia bilang. Apalagi kalau beda agama kan. Saya bilang. Oh enak tuh. Kata dia. Oh yaudah lah. Pulang dulu deh. Nah. Sering tuh jadi-jadi. Nah. Satu ketika itu saya tertarik. Karena mungkin udah hampal juga. Udah kosong. Udah boring lah. Mau pulang juga. Ngapain. Saya tanya lah sama Broan ini. Saya juga pengen mengulang lagi kebisaan saya gitu kan. Dalam misionari. Saya tanya lagi. Gue punya Tuhan nih. Lo ngomongin Islam kan. Bukan gemuk. Gue Kristen. Gue punya Tuhan. Gue punya kitab suci namanya kitab. Kita punya Al-Quran. Ayo kita bedah. Kata Broan. Tunggu dulu. Dari dua itu. Saya punya satu lagi. Dia bilang. Saya punya Nabi. Siapa Nabi? Bingung saya langsung. Eh juga ya. Nabi. Saya bilang. Oh saya lebih hebat dong. Tuhan yang hadir langsung ke dunia. Saya bilang. Oh Tuhan yang menurut Bapak ya. Oke. Kita ngobrol diskusi. Tentang agama Islam. Dan katanya bener gak Islam itu agama radikal. Ya kan. Soalnya. Kalau di pemuka agama kami. Dimimbar. Atau di mizbah Allah. Ya itu doktrinnya. Agama radikal. Agama berperang. Saya bilang. Terus. Penyuka anak kecil. Pedofilia. Apalagi itu. Macem-macem lah. Ya. Kalau dibilang gak jelas katanya Tuhannya. Bener. Saya bilang. Saya sempat ngomong. Tapi alhamdulillah waktu itu. Broan tuh gak marah sama saya. Saya bilang. Tuhan saya berwujud. Tuhan itu cuma tulisan. Gak ada wujud. Saya bilang. Buat apa untuk. Untuk menyembah yang kosong. Saya bilang. Untuk menyembah yang tidak ada. Dan tidak nyata. Itu banyak tuh. Saya bertanya. Nah. Disitulah broan ini. Dia bilang. Kau Andre. Kalau lo mau tahu jawaban semuanya. Ikut ke buyak gue. Ikut ke pengajian gue. Nah. Itu dia dateng. Sering tuh. Akhirnya tuh. Kau telfon. Sering nelfon. Ya. Nelfon itu aja gak bahas agama. Kalau Andre gimana kabarnya. Sehat gak. Wah. Saya bilang. Itu aneh. Dasyat. Maka yang bilang. Gimana hari ini. Kerjaannya gini-gini. Setiap hari ditepon seperti itu. Saya bingung. Padahal gue udah hina dia. Iya. Gue udah ngejelekin agamanya. Iya. Gue udah ngejelekin Tuhannya dan Nabinya. Saya bilang. Dia masih aja. Sertif telfon tuh nanya kabarnya gimana. Kerjaannya. Udah makan belum. Kita makan di luar. Gini-gini ngobrol. Dan itu kalau ketemu ngobrol. Bukan mau ngobrolin agama. Ngobrolin sehari-hari. Nah disitulah mungkin saya ketat. Kesentuh. Saya bilang. Ini orang agama Islam. Gue udah hina. Tapi dia gak feedback balik. Dia malah wise. Dia baik. Dan akhirnya saya diajak lah. Waktu itu ke. Pengajiannya dia. Di KM40. Di Kemuning 40. Itu saya datang ke pengajian itu. Dan itu saya masih Kristen. Bukan Islam. Saya datang. Kaget. Saya bilang. Rame juga nih kajian. Ada puja. Jadi gurunya tengah-tengah. Saya duduk aja. Saya perhatikan dulu orang-orangnya. Oke. Sekali. Dua kali. Saya datang lagi. Di pengajian anak jalanan. Katro namanya. Kajian trotoar. Oh saya tahu tuh. Saya datang tuh. Itu masih. Masih. Masih kafirnya. Disambut. Cuman gak. Gak dibenci. Itu dia yang bikin saya bingung. Masya Allah. Itu. Saya bingung nih. Pada saat saya datang tuh. Loh kok beda ya. Kok gue bukan dibenci. Gue gak dihina. Gue gak dipukulin. Tapi malah disambut dengan baik. Duduk. Kita ngaji. Sama-sama. Datang lagi ke pengajian ini. Ke pengajian buya saya yang ini. Datang. Semuanya disambut. Nah disitulah akhirnya saya bertanya. Pertama. Karena udah cukup. Saya ngebaca karakter-karakter orangnya. Anak-anak muda semua. Saya bilang mahasiswa. Ada yang menengah. Kelas menengah dan ke bawah. Saya bilang. Nah itu saya tanya disitu. Saya punya Tuhan. Saya punya kitab suci. Saya punya ajaran. Kita bedah. Cuman waktu itu pertanyaan saya terlalu ekstrim. Cuman ya Alhamdulillah. Buya saya tuh bilang gini. Maaf saudara-saudara. Andre ini sedang mau belajar agama Islam. Tolong dimengerti pertanyaannya. Karena ekstrim pertanyaannya. Semua pada marah melototin saya. Saya bilang. Wah ampun nih. Saya bilang nih. Gitu kan. Kalau digebukin sih. Saya bilang. Mati nih. Saya bilang. Nah akhirnya buya saya meluangkan satu waktu. Dia mengajarin saya. Apa dia ngajak saya ke Bogor waktu itu. Satu hari. Kita diskusi dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Saya diskusi itu. Buya saya menerapkan. Saya punya. Alkitab. Saya punya Al-Quran. Alkitab bedah. Ya kan. Dari misalnya dari Yesus ke murid-muridnya. Mati. Wafat. Jedah berapa puluh tahun. Ratusan tahun lah ya. Kalau bilang ratusan tahun. Tiba-tiba muncul. Yang dibilang ini firman Tuhan. Tuhan yang dari yang melahir semua makhluk. Yang lahir itu adalah makhluk. Ya. Dia bilang. Kata buya saya lagi. Manusia itu diciptakan dari tiga hal. Ruh. Tubuh. Dan pikiran. Banyak itu saya bedah-bedah gitu kan. Tuhan juga gak mungkin hadir di dunia ini. Karena pun ya saya bilang. Di dalam Alkitab ada tertulis. Ketika Tuhan hadir. Kiamatlah sudah. Betul. Ya. Nah. Kalau misalnya kamu yang kamu yakinin di Yesus Tuhan. Kenapa tidak kiamat. Berarti. Tidak terbantahkan dong ayat itu. Ya kan. Dan fase itu saya juga yakin. Saya bilang dari dia Yesus lahir. Ke umur tiga belas tahun. Kisahnya hilang. Gak ada kisahnya ketika itu Maria sedang berjalan. Dengan Yesus. Kalau saya tebak sih di pasar. Kalau misalnya saudara-saudara. Saya nasrani dulu sih meyakini itu sebuah perayaan. Hari-hari kebesaran. Cuma saya bilang. Kalau di hari perayaan itu gak mungkin hilang. Kebanyakan tuh kasusnya itu hilang. Itu ya di pasar. Yesus hilang. Dan akhirnya Maria mencari. Dan akhirnya menemukan Yesus. Dan sedang berdiskusi kepada rabi-rabi. Di situ. Sedang berdiskusi. Saya bilang. Saya juga sempat curiga juga. Aneh maksudnya. Gak masuk di akal lah gitu. Tuhan hadir ke dunia. Lahir dari rahim wanita. Manusia. Hidup sebagai manusia. Nanti. Jadi Tuhan. Saya bilang. Kalau saya diskusi kepada saudara saya Nasrani. Itu. Waktu dia lapar itu. Itulah dia Yesus sebagai manusia. Tapi ketika dia wafat. Dia melakukan mujizat. Itu dia sebagai Tuhan. Saya bilang. Kok kota ganti. Ganti-ganti ya. Gak komitmen dong saya bilang. Nah itu banyak lah. Di situlah. Nah itu saya diskusi sama Buya saya. Di situlah. Akhirnya saya bilang. Iya Buya. Saya salah. Ternyata selama ini. 30. 35 tahun. Saya menyembah yang salah. Itu saya Alhamdulillah. Karena saya ini sifat orangnya. Yang mau menerima. Mengakui. Oh saya menerima kebenaran ini. Dan saya mau mengakui. Ini saya salah. Dan itulah. Akhirnya saya sudah berdiskusi-berdiskusi. Dan akhirnya Alhamdulillah. Pada tanggal 24 April 2019. Terus saya mengucapkan duka lima sahadat. Masya Allah. Itu dia. 2019 ya. 2019 saya mengucapkan duka lima sahadat. Empat tahun ya. Empat tahun lebih lah. Empat tahun lebih. Terus kepotong sama covid itu ya. Waktu itu ya. Nah itu waktu saya sahadat lebih serem lagi. Gimana saya mau ngaji. Iya itu gimana tuh. Habis sahadat belajar Al-Fatihah sendiri. Cuma dari aplikasi. Amplikasi. Cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar sendiri. Tapi kan Antum belum bisa bahasa Arabnya kan. Belum. Bahasa Latinnya ya. Bahasa Latin ya. Belajar sholat. Itu benar-benar diuji berat tuh saya. Waktu mengucapkan duka lima sahadat. 24 April. Tidak lama. Tidak lama. Tapi pas Antum ngobrol dari jam sembilan sampai jam tiga pagi. Berarti Antum jam tiga paginya itu sahadat atau gimana? Tidak. Itu hanya diskusi aja. Oh diskusi aja. Diskusi. Jadi dikasih waktu satu hari sama buya saya. Kita ke Bogor. Tepatnya sejuk. Kita santai. Diskusi santai. Apa yang mau kamu tanya. Tanyakan sekalian. Nanti saya akan jawab berdasarkan bukan saya. Tapi berdasarkan Islam. Itu panjang itu. Itu saya tahu. Saya bilang manusia diciptakan dari apa. Tujuan hidup. Tujuan diciptakan itu untuk apa. Dan nanti ketika hidup itu kemana. Itu banyak yang saya tanya-tanyakan. Oke saya punya Tuhan. Siapa Tuhanmu? Zat. Islam itu ada batasan. Batasannya itu kita tidak perlu tahu. Kata buya saya. Menempatkan harakahnya kita kepada harakahnya Allah. Kenapa ini mati? Kenapa ini bisa hidup? Ya itu sudah haknya Allah. Jadi kita tidak perlu kita pertanyakan. Nah itu dia. Saya bilang. Islam itu mengajarkan semuanya dari saya. Misalnya diajarkan lagi sama buya saya. Ada loh. Banyak Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang ibadah. Saya tanya lagi cara beribadah. Saya begini, begini, begini. Saya bilang. Agama Islam begini, begini, begini. Disambung lagi. Yesus sunat. Terus kenapa kamu gak sunat? Banyak saya bilang. Islam melarang makan babi. Di Alkitab pun ada perintah larangan makan babi. Kenapa kamu makan? Di Islam dilarang berzinah atau minum-minuman keras. Nasrani pun ada. Tapi kenapa kalian pada perjambungan gudus kalian minum itu anggur? Yang memabukan. Kan cuma sedikit. Sama aja. Saya bilang cuma sedikit. Perkara haram mau dikit banyak itu pasti gak boleh. Nah itu tuh makanya saya bilang. Disitulah di ketaatannya tuh. Makanya saya bilang kalau Nasrani Islam itu penyempurnalah agama-agama terdahulu lah. Dari kitab, zabur, taurat. Itu semua disempurnakan di dalam Islam. Karena saya waktu pertama kali belajar Islam juga kaget. Ternyata kok ini ada aturannya. Ini ada aturannya. Ini ada aturannya semua. Jadi lengkap lah itu Islam. Makanya saya kaget gitu. Nah kemudian gini. Selesai antum syahadat. Berarti antum sehari atau dua hari setelah itu syahadat ya? Itu kalau seminggu. Seminggu dari situ. Jadi setelah ngaji itu. Waduh. Itu kacau balau pikiran saya nih. Ya udah pasti. Wah udah gak nentu nih. Tapi Alhamdulillah waktu itu. Saudara saya Muhammad Subhani yang selalu support saya. Dia dampingin saya terus di telefonin. Dia nguatin saya gitu kan. Dia bilang gini. Cuma satu perkara. Yang dia buat saya kuat. Untuk perkara yang dosa. Lu gak masalah. Lu lakuin. Tapi kenapa untuk perkara yang baik dan perkara yang benar atau enggak? Yaudah. Saya bilang ke teman saya itu. Bro. Bro Aan. Yaudah. Tunggu deh. Gue mau cari tanggal baik deh. Tanggal bagus. Jadi tanggal 24 itu tuh tanggal akhir saya. Oh gitu. Nah itu juga pagi-paginya. Wah itu juga tektokannya. Wow berat. Gimana tuh? Aduh. Ditunggu sama Kiai di Jakarta Timur jam 8 pagi. Oke. Itu saya diteleponnya dari jam 7. Enggak saya angkat. Terus? Masih ada tektokan antara mau syahadat atau enggak. Biasalah. Seton lah. Seton lah ya. Ya. Itu. Waduh. Gimana nih saya bilang nih. Ditungguin dari jam 8 pagi sama Pak Kiai. Saya baru datang jam berapa? Jam 10. Itu teman. Akhirnya saya angkat. Teman saya telepon. Akhirnya saya bilang. Yaudah. Bismillah deh. Kata teman saya. Bismillah. Udah. Perkara baik. Kenapa lu takut? Iya. Ya juga sih saya bilang. Udah. Ya datang. Jam 10. Akhirnya mengucapkan dukelimat syahadat. Di masjid. Asyadu'an la ilaha illallah wa asyadu'an la Muhammad al-Rasulullah. Itu. Nah dari situ. Masuk lagi fase kedua. Takut. Takut kenapa? Eh? Orang tua? Wah. Keluarga? Gimana nih? Wah itu lebih kacau lagi. Gimana keluarga ini? Keluarga. Keluarga. Wah aduh. Udah keluarga fase ketiga. Sunat. Wah aduh. Kacau deh saya bilang. Sampai paling berat sih keluarga lah saya bilang. Oh. Gimana tuh keluarga itu? Wah itu kacau itu. Saya bilang. Ini pasti ada konsekuensinya saya bilang. Ini pasti abis saya nih. Karena sama keluarga besar saya. Karena apak saya pendeta. Tiku saya pendeta. Ada pendeta. Itu dia. Keluarga besar saya itu ada beberapa pendeta. Malah ada yang jadi biarawati. Tidak menikah. Jadi keluarga benar-benar. Taat benar ya. Sama Kristen ya. Saya bilang. Saya Islam. Saya bilang sekarang. Gimana? Dia bilang. Tapi waktu itu ada aja ide saya. Cerita ide saya. Jadi ketika mau ucapkan dulu kalau saya adat. Saya pulang ke rumah. Saya taro. Kan dikasih tuh. Kalau saya adat itu kan banyak saudara-saudara kita ngasih. Kayak misalnya. Sarung. Baju koko. Gitu kan. Nah itu saya. Saya pulang. Saya taro di ruang tamu. Saya taro di ruang tamu. Saya naik ke atas tidur. Ayah saya. Ngeliat. Wah teriak. Teriak lah dia. Ngeliat ada peci. Ada sarung. Ada buku-buku tentang Islam. Teriak lah ya saya. Ini punya siapa? Nah. Gak malah saya tidur kan. Tanya lah adat-adat saya. Saudara-saudara saya ditanya. Gak ada yang ngaku nih. Udah gak salah lagi atau bokap. Pasti dia yang nian. Nah. Ditanya. Ini punya siapa? Ya punya saya lah. Lo gak macam-macam kan? Enggak. Saya ambil. Saya taro di kamar. Wah disitu geger tuh. Ada buku agama Islam. Ada sarung peci. Baju koko. Wah geger tuh. Di keluarga besar saya tuh. Dateng lah satu-satu saudara saya. Lo udah pindah agama ya? Pindah agama apaan sih ya? Enggak lah. Cuman waktu itu saya tahu. Babi haram saya gak mau makan lagi. Curiganya saudara Teji saya sama Jiji saya gitu. Lu udah pindah agama ya? Lu udah pindah agama ya? Enggak lah Jiji. Awas lu aja macam-macam lu ya. Enggak mau gue panggil lu. Enggak mau gue nuga. Nuga tuh kan manggil ya. Enggak bakal ngomong nuga lu lagi. Saya bilang yaudah aduh ya Allah gimana ini? Ketika saya hadat. Keluarga besar tahu. Aneh-aneh. Argo saya pasti udah jalan dong. Iya. Pasti jalan. Pasti jalan. Saya harus melakukan sholat. Waktu itu saya sholat di luar. Sholat di luar. Seberapa kuat sih kita sholat di luar? Satu hari lima waktu di luar. Iya. Waktu itu subuh juga masih di rumah. Di kamar. Nggak mungkin kita sebuah-sebuah keluar sholat. Di daerah rumah bisa geger. Saya tes Buya saya. Buya. Saya belum sholat di sini nih. Kaget tuh Buya saya. Argo kamu udah jalan. Kamu harus sholat subuh. Tapi nggak mungkin saya subuh di sini. Bisa ketahuan sama orang tua saya. Itu saya doa tuh minta kemudahan dari Allah. Saya bilang, Ya Allah. Saya sudah pindah agama. Jadi pasti ada konsekuensinya yang akan saya terima. Berikanlah saya jalan keluar. Akhirnya bisa tantang Buya saya. Karena nggak nyaman lah seberapa kuat sih kita. Pergi sholat. Mau sholat kita pergi tempat lain yang jauh. Saya bilang Buya saya. Buya saya bakalan sholat di sini. Kalau Buya datang dan temenin saya sholat di masjid saya. Alhamdulillah sama Buya Gusman. Akhirnya Buya Gusman datang. Temenin saya sholat. Itu geger satu kampung. Di masjid deket itu? Iya. Deket rumah. Itu geger bener-bener. Saya cuma jalan nunduk. Di depan Buya saya. Saya di belakang. Saya jalan. Mereka anak ayam. Masjid ke masjid. Tetangga saya pada bengong. Bengong. Terus ngeliat saya sholat. Eh ngeliat saya wudhu. Saya sholat. Setelah saya sholat. Wah ngumpul semua. Ditanya. Buya saya yang jawab. Ya si Andre. Si Andre ini. Sudah pindah agama dia. Dia sudah bersyahadat tanggal 24 April kemarin. Kaget sih tuh. Geger. Akhirnya setelah sholat geger. Menghadapi orang tua saya ke rumah. Di situ. Bukan geger sih. Orang tua saya pinter sih. Ya iyalah. Oke lah. Saya terima lah. Ya dia mau pindah agama kemana. Gak masalah lah. Itu pilihan dia lah. Gini 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 gini. Tapi ketika pada saat ustad saya pulang. Wah. Baru dimulai. Wah udah. Rice cooker ambil. Biasanya itu rice cooker ada di dapur. Jumpetin. Kulkas kunci. Kok gitu? Semua bahan-bahan makanan yang ada di dapur. Simpen semua. Taruh di kamar nyokap. Terus. Anehnya di situ. Kenapa dia gitu-gitu? Padahal ketika buya saya datang. Baik mereka aja ngomong. Iyalah. Udah lah. Kita emang gak apa-apa sebagai orang tua. Dia udah besar inilah. Dia ngejalanin. Yang penting dia bener aja lah. Iya. Tapi ketika ustad saya pulang. Wah semua bahan makanan. Wah udah. Disimpen gak ada yang ngajak saya ngomong. Mulai di situ konsekuensi yang harus saya terima. Kenapa saya gak diusir? Karena di situ ada pemungkiman kaum muslim ini. Di situ ya? Di daerah rumah saya itu. Itu orang Tiong Hwanya itu cuma lima orang lah. Cuma ada lima orang doang. Yang lainnya itu gang satu, gang dua, gang tiga, gang empat itu paling banyak orang beragama Islam. Tapi kalau di gang saya itu non muslimnya cuma ada lima. Mungkin saya kalau diusir ngamuk kali saudara-saudara saya. Mungkin saya gak diusir. Itu dia. Karena banyak saudara saya di sini yang beragama Islam. Tapi beda hal ya ketika misalnya orang tua saya tinggal di perumahan, hancur saya. Diusir itu dah. Lu luasa berarti ya kalau di perumahan. Kalau di perumahan kan lu gua-gua kan? Iya. Masing-masing. Masing-masing. Nah itu dia. Saya emang gak diusir. Tapi di dalam rumah itu, wow. Diapain aja kok? Wah, intimidasi dari orang tua saya. Makanya itu saya bilang. Gak dikasih makan. Serius itu? Iya. Saya makan dari saudara-saudara saya itu yang di Jakarta Timur. Ada yang dateng bawa. Pokoknya semua bahan makanan, rice cooker, kulkas, semuanya simpen semua. Sampai orang tua saya bilang, Lu mau makan, mau kagak itu urusan lu. Lu mau hidup, mau mati itu urusan lu. Nah saya bilang, kok waktu ada buya saya bilangnya gak masalah. Gak apa-apa. Ketika-ketika udah pulang, kok mulai dah. Udah disitu mulai tuh. Intimidasi-intimidasi-intimidasi-intimidasi, ya. Kalau ibaratnya itu saya lagi di landang ranjau. Salah nginjak, maledak. Abis udah. Makanya saya tuh kalau di fitnah, di hina, ya. Saya sih udah kebalah, saya bilang. Saya sih udah gak mau urus. Saya cuma bisa bilang, biar ke Allah yang mau balas. Masya Allah. Itu doang udah. Karena apa? Ya saya dimarahin, di fitnah, di hina sama orang yang lahirin saya. Lebih parah kan? Kalau orang lain gak kenal tetangga saya yang fitnah saya, saya sih gak masalah. Karena itu kan tetangga. Ini orang tua yang fitnah saya, yang hina saya. Dia bilang, lu gak usah self-cuci deh. Dulu lu bandel. Lu peminum, pemabok, penzinah, pencuri, apalagi. Serius ya? Terus, kelemahan saya itu dulu adalah mulutnya orang tua saya. Nama saya tuh. Kalau misalnya dulu marah itu kan, jujur saya kebun binatang sama neraka, gue menter. Ya Allah. Serius, kalau bilang anak monyet lu. Kalau saya anak monyet, berarti lu orang tua monyet juga dong. Saya gituin kan. Anak anjing lu. Saya bilang, coba bales gitu kan. Saya bales. Kalian anak setan lu. Kalau gak setan, berarti lu juga setan dong. Kan rumah gue. Yang lahir dulu siapa kok bukan? Nah, banyak lah itu. Makanya udah situ tuh. Ketika saya sadat, maksudnya saya ubah gitu. Jadi, orang tua saya itu, kalau tau begini, gue cekek, saya diem aja udah. Mau dia banting panci kayak di belakang saya, sampe saya kaget. Saya udah gak marah, saya diemin aja. Karena kisahnya satu, waktu itu saya sempat bertanya kepada Buya saya. Buya, kelemahan saya satu lisan orang tua saya. Saya tahu kelemahan saya, karena saya gitu kan. Jadi, saya tahu itu kelemahan saya seperti apa. Jadi, saya udah antisipasi. Ketika orang tua saya begini, jadi saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Itu waktu itu, Buya saya cuma ngisahin satu doang. Rasulullah SAW yang menyuapi Yahudi. Yahudi, tua yang buta. Reh, lu mau dikatain anjing juga, leher lu gak putus kan? Enggak. Kenapa lu harus bales? Kuping lu gak berdarah kan? Enggak. Lu gak muntah darah kan lu dikatain anak setan, anak anjing, anak babi? Enggak. Itu Rasulullah dulu tuh nyuapin orang Yahudi yang buta. Itu dihina, dihujat. Serius, dihujat. Tapi, ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh sahabatnya. Nangis lah orang Yahudi yang tua dan buta itu. Malah masuk ke Islam. Nah, kalau misalnya sama kayak orang tua lu. Lu masuk ke Islam. Orang tua yang menghujat lu. Ngapain lu bales? Lu biarin aja. Tapi, Buya panas. Ya, panas. Belajar. Belajar sabar. Di situ tuh. Banyak yang yang saya pelajarin dalam Islam itu yang ngerubah hidup saya. Dari pola pikir, mindset, perilaku, habit. Banyak pakainya tadi. Tapi, Antum dulu sempet ini gak sih? Kepikiran gak sih mau masuk Islam gitu? Enggak. Lu gak ya? Mana ada. Dulu saya sampai berjanji tuh seribu persen gak akan pindah agama ketika waktu lu sedang. Kalau kita kan, kalau di dalam Islam itu iman lagi naik-naiknya ya. Kalau dulu kan lagi pendalaman materi, pendalaman Alkitab, lagi semangat-semangat ya kan. Sampai kita berucap itu kan seribu persen gak akan pindah agama. Oh, itu ngomong gitu? Saya tulis di Facebook. Saya tulis di Facebook. Kalau di Facebook itu kan ada pengulangan kejadian ya. Atau yang dulu-dulu, yang sepuluh tahun lalu. Masih ada tuh? Masih ada sekarang. Seribu persen gak akan pindah agama. Karena waktu itu saya lagi pendalaman Alkitab. Lagi semangat-semangat ya. Berhujat lah seperti itu. Allah maha memulakbalikan hati dan keadaan. Buktinya sekarang saya Islam. Sahadat saya bilang. Aduh kalau ingat, kalau buka Facebook, ngeliat itu. Mau ketawa sendiri. Saya bilang. Cuma saya gak hapus. Saya bilang ini waktu saya sejadikan sejarah waktu jaman jahilia. Ini jahilia saya seperti ini dulu nih. Betul, betul. Itu sejarah benar itu. Itu sejarah banget. Makanya sampai sekarang. Mungkin nanti saya akan bagikan deh tuh. Katanya-katanya. Masih ada. Masih ada seribu persen. Gak akan pindah agama. Bukan seratus persen lagi loh. Seribu persen aja aja bisa balik. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang keluarga udah aman lah ya? Keluarga yang masih marah tuh mama saya. Kalau ayah saya ini masih agak nanti A, nanti B. Nanti A, nanti B. Nanti dia marah, nanti dia enggak. Nanti marah, saya aja di dalam keluarga saya masih, saya aja intimidasinya salah satunya tahu apa. Apa tuh? Dipanggilnya Kadrun. Eh, Kadrun. Kadrun apaan Kadrun? Dipanggilnya Kadrun saya. Itu. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang dipanggilnya Kadrun. Aduh, saya bilang. Pusing gimana sih? Astagfirullahaladzim. Tapi masih tinggal di rumah? Iya, saya alhamdulillah udah 8 bulan ngontrak. Nah, ketika saya hijrah itu kenapa saya enggak keluar? Saya berpikir gini, ya Allah kelemahan saya cuma satu. Lisan sama mama saya. Jadi saya tuh tetap di situ. Tetap dia mau ngomelin saya gimana pun juga. Saya enggak akan ngelawan. Enggak akan saya kelulontarkan. Kata-kata kasar saya lagi. Saya juga, tanda sayang saya kepada orang tua. Saya enggak mau menyakitin dia. Itu dia. Empat tahun lah saya di rumah itu. Dapat intimidasi. Serius? Dan empat tahun juga saya makan dari luar. Enggak pernah makan dari rumah. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Iya ya? Serius? Insya Allah. Empat tahun? Empat tahun udah enggak minta makan lagi? Enggak makan sama orang tua. Dari mana tuh? Kalau bukan Allah yang ngasih. Bukan Allah yang bantu. Empat tahun. Soalnya orang tua saya tahu saya masuk ke Islam. Resiko kedompetin. Semua bahan makanan disimpan semua. Kulkas dikunci. Langsung tuh ya? Itu langsung. Pas pulang buya saya. Udah ampun. Makanya saya bilang. Kok begini? Terus mana sempat pengen. Apa gue balik lagi aja? Enggak. Enggak. Kalau misalnya mau balik lagi justru saya enggak mau. Enggak pada waktu itu? Kalau enggak. Enggak ya? Cuma kalau ajakan ada. Dari apak saya. Oh ajakannya. Kalau dari saudara-saudara saya. Teji saya pun kadang-kadang. Tante lah ya. Kalau teji itu kadang. Kakak nyokap yang tua. Udahlah. Balik lagi lah. Saya tahu enggak. Apak saya paman. Udahlah. Daripada lo susah-susah. Gue kasih gereja satu. Lo pegang. Karena apak saya itu gembala sidang. Satu gereja. Dia mau kasih saya cabang. Saya bilang enggak bisa. Saya bilang. Kalau apak mau saya balik ke agama saya dulu. Siap-siap saya balik seperti dulu lagi. Apak mau enggak. Saya gituin. Sekarang tanya orang tua saya. Pernah enggak saya terucap lisan saya yang kasar kepada orang tua. Mengatakan yang menghujat orang tua. Enggak pernah. Oh sebelumnya emang ini? Oh yang tadi Antum bilang itu ya? Wah aduh. Kenapa kebon binatang itu ya? Oh iya. Ya Allah. Kalau misalnya dulu tuh. Salah satu enggak ahlaknya saya itu ngelawan orang tua. Enggak di situ. Kenapa saya enggak keluar dari rumah itu. Saya ingin. Belajar dari kesalahan saya itu. Yaitu saya masih sabar kepada orang tua. Kelemahan saya dulu lisan orang tua saya. Jadi orang tua mengucap sekali. Saya balas 10 kali. Itu dia. Wah itu berbahaya sekali tuh kalau sekarang. Argo jalan nih. Jalan. Dosa itu. Sampai sekarang aja enggak. Enggak pernah terucap. Saya bilang ke apak saya. Tanya orang tua saya apa. Enggak pernah enggak terucap di kata mulut saya ya. Kepada orang tua saya satu aja lisan. Anjing lu, babi lu, setan. Enggak. Saya lebih banyak diam. Istighfar. Udah. Itu aja udah. Berarti yang mendampingi Antum itu siapa? Buya. Buya Gusman. Buya Gusman namanya. Nah Buya Gusman ini berarti kan. Antum belajar banyak dari Buya Gusman ini tadi ya. Nah. Saya pengen tahu siapa Buya Gusman itu. Dia itu yang punya pesantren. Peguru ngaji. Oh. Dia itu. Apa sih namanya? Apa dari memang apa? Kiai atau ulama? Siapa sih? Buya Gusman ini bukan Kiai ya. Apa saya bilang. Ya. Dia juga bukan. Habaib. Dia ini sebagai pendakwah Islam. Pendakwah. Pendakwah Islam. Orang biasa. Orang biasa ya? Orang biasa. Bukan lulusan gontor. Bukan lulusan Madinah. Tapi kok bisa. Kalau yang di pikiran saya itu. Satu aja contohnya itu. Yang tadinya Antum suka ngomong kasar ke orang tua. Itu kan sudah berpuluh tahun ya sebenarnya. Dari kecil itu Pak. Kok selama empat tahun terakhir ini kok langsung bisa hilang gitu. Berarti kan. Kok pemikirannya kok bisa langsung berubah gitu. Benar. Nah itu gimana itu caranya itu. Karena Buya saya ini mengajarkan saya. Menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Wah. Arti kata Islam ini. Islam ini bukan hanya agama. Tapi Islam ini juga ada ideologi. Ideologi kehidupan. Yang bisa dibawa. Lo mau hidup. Ada aturannya. Lo mau menjadi manusia. Seperti apa. Di Islam diajarkan. Lo mau bekerja. Mencari nafkah. Riski. Keluarga. Semua. Semuanya itu. Islam mengajarkan itu semua. Dan itu semua saya belajar dari Buya Gusman. Kalau ngomongin ideologi. Wah ini kita ngomongin ideologi sama Mu'alaf. Ini keren juga. Karena gini. Kalau ngomongin ideologi. Sebenarnya panjang ya ideologi itu. Kalau ideologi itu kan. Yang diopinikan oleh. Apa sih namanya. Pemerintah kita sekarang. Terus pemuka-pemuka agama kita sekarang itu. Ideologi itu kan. Ideologi Pancasila. Ya. Dan sebagainya. Nah Islam jadi ideologi. Nah itu. Gimana itu. Oh. Jadi. Apakah. Islam itu head to head dengan Pancasila. Atau enggak. Padahal kan gini. Kalau kata. Apa namanya. Founding father itu. Bahwa. Pancasila itu adalah perasan daripada. Islam. Ya. Berarti kan sebenarnya kan. Ada korelasi antara Islam. Dengan Pancasila itu sendiri. Benar. Benar. Ini gimana tuh. Saya belajar sejarah juga. Indonesia juga. Merdeka juga karena pejuang. Pejuang saudara-saudara kita ke muslimin ya. Betul. Itu saya belajar cuma ada dua teriakan. Merdeka. Dan takbir. Allah. Wakbar. Nah. Dasarnya pun. Islam. Islam. Cuma kurang sempurna kalau saya bilang. Kayak satu Pancasila ketuhanan yang maesah. Benar. La ilah. La ilah. La ilah. La ilah. Cuma yang terlupa itu apa? Muhammad. Muhammad dan Rasulullahnya ini yang lupa. Tapi kan kita kan plural nih. Ya. Makanya dipakailah. La ilah. La ilah. La ilah. Di dasarnya ini saya belajar dalam Islam hara apa. Kita ini semuanya sebenarnya satu Tuhan. Yang membuat perbedaan itu hanya. Kalau di dalam bab koda dan kodar. Antara yang dihisap dengan yang tidak dihisap. Saya kan gak bisa minta kepada Allah. Saya mesti dilahirin kemana. Ya itu saya mungkin Andre ini lahirnya di keluarga. Kafir. Kafir. Kafir apa non-muslim ini? Kafir. Saya lebih suka mengatakan kafir ya. Karena kafir itu lebih. Kalau saya bilang lebih lembut daripada non-muslim. Oh gitu ya? Ya. Buya saya ngasih tau saya gitu. Karena kafir ini. Itu kan dihijab. Oh iya iya iya. Sama kayak saya dulu. Saya orang Nasrani. Saya menerima hidayah dari Allah. Mencari kebenaran. Saya mau mengakui kebenaran dan mengakui kesalahan. Saya syahadat. Masih ada kemungkinan masih surga. Iya. Kalau non-muslim. Non itu berarti kan bukan. Tidak. Di luar Islam. Sudah pasti neraka itu. Iya 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 iya. Ini juga harus dibedakan bahasanya. Berarti lebih. Lebih sebenarnya lebih lembut. Kafir. Kafir ya. Dia menerima hidayah. Masuk surga. Oh iya. Non-muslim di luar Islam. Bukan Islam. Sudah pasti. Suraka. Rahaka. Padahal kita lebih. Lebih. Lebih susah loh. Oh berarti sebenarnya kafir itu adalah doa dari. Yang mengucapkan. Iya lah. Yang menyematkan itu ya. Iya. Doa agar dia tuh bisa masuk surga gitu sebenarnya. Supaya dibuka pintu hatinya. Hijabnya. Makanya saya juga bingung ya. Juga Buya. Mereka lebih suka dibilang non-muslim dibandingkan kafir. Mereka lebih suka masuk neraka dibandingkan dia nanti masuk surga. Iya. Ya juga sih. Makanya saya bilang gitu. Islam itu adalah ideologi. Proses secara kita berpikir. Oke. Saya waktu pertama kali juga itu diajarkan sama Buya saya berpikir. Manusia dikiptakan dari ruh, tubuh, dan akal yang kosong. Yang mengisi siapa? Orang tua, kita sendiri. Baik di lingkungan kita, pasti baik pikiran kita. Buruk di lingkungan kita, pasti buruk juga pikiran kita. Amal berbanding lurus dengan pemahaman. Benar. Makanya Islam ini saya bilang gitu waktu saya sahadat ngaji, kaget saya. Ini bukan salah, bukan cuma perkara ibadah doang di Islam. Ternyata luas. Dari hidup sampai mati diatur, ada aturannya. Dari tidur sampai bangun. Itu bahkan dulu saya habits keburuk saya itu pernah tuh waktu saya di pengajian saya ditepok tangannya itu. Minum pakai tangan kiri. Saya kiri terus, minum kan. Berdiri, main minum-minum. Jadi habit pertama kali masuk di Islam itu teman saya. Mas itu yang... Ini, jejak hilafah. Niko, Niko Pandawa. Niko Pandawa. Niko Pandawa, saudara saya itu waktunya tepok tangan saya, dia bilang, Reh, pakai tangan kanan. Sunnahnya, bagusnya, wajibnya. Tangan kanan. Serius. Masuk toilet, saya pakai, biasa kan? Kiri, ya. Ditepok lagi sama Niko Pandawa. Masuk pakai tangan, eh pakai kaki kiri. Dengan mengucapkan bismillah dalam hati. Keluar, kaki kanan. Itu saya sampai kaget. Segitunya diatur. Perkara ribet atau enggak ribet, jangan dijadikan satu alasan. Perkaranya itu sunnah. Sunnah itu adalah baik. Baik, betul. Ada waktu itu teman saya non-muslim, ribet banget, jendera. Agama dulu. Lo masuk pakai sendal kaki kanan, lepas kaki kiri. Masuk pakai baju tangan kanan dulu. Lepasnya kaki kiri. Baju apa? Tangan kiri dulu. Banyak aturan. Hidup itu yang simple-simple aja. Saya bilang, kalau hidup yang simple, lo lihat. Kenapa di jalan itu ada lampu merah? Ada lampu hijau, ada lampu kuning. Kalau mau simple, kenapa dia enggak jalan aja terus? Simple sih, man. Biar rapi, biar teratur. Saya bilang, itu waktu itu saudara saya yang non-muslim itu begitu. Mereka tuh enggak paham makanya. Nah, yang ideologi ini, makanya saya bilang, dasarnya sih emang Islam. Islam, ya. Cuman kan masih belum kafah, ya. Itu juga saya kaget. Kayak misalnya satu, saya belajarin dalam hukum Islam. Ini enggak ada di Nasrani. Islam ada politik Islam. Nasrani enggak ada politik Nasrani. Iya, enggak ada ya. Enggak ada. Sistem pergaulan dalam... Islam, ada. Islam ada. Nasrani enggak ada. Enggak ada. Atau Kristen atau Katolik enggak ada ya. Terus apa lagi nih? Mencari keuangan. Sistem ekonomi. Ekonomi. Islam ada. Islam ada. Nasrani enggak ada. Mengurus pendidikan. Islam ada. Itu saya kaget. Nasrani enggak ada. Berarti kalau ketuhanan yang Maha Esa itu diterapkan secara benar. Artinya secara benar itu kan ngambilnya itu kan dari Al-Quran, Hadis ya. Sama Ijma dan Kiyas itu kan. Ijma juga Ijma apa dulu? Ijma para sahabat. Ijma para sahabat. Itu kan Ijtima ya. Ijma sahabat sama Kiyas. Kalau misalkan diterapkan secara benar ketuhanan Maha Esa. Bahkan yang tadi Antum bilang masuk kamar mandi aja diatur. Sekelas negara. Sekelas negara itu kan ngurusin ya sumber daya alam. Sumber daya manusia. Itu kan pastikan diatur di dalam Islam. Karena kan secara logika gini. Kalau saya berpikir. Yang hal remeh temeh aja diatur. Apalagi hal-hal yang besar. Benar. Iya dong. Benar. Saya kaget juga. Islam pernah menguasai 2 per 3 dunia. Nah itu kan ada sejarahnya malah kan. Sejarahnya saya bilang. Semuanya diatur di bawah naungan Islam. Saya kaget. Saya bingung ketika pendeta saya bilang. Agama mereka radikal. Agama mereka berperang. Nah saya tinggal di kampung Islam. 35 tahun. Gak pernah dibacok. Gak pernah disantet. Gak pernah diapain. Saya bilang. Iya benar. Kenapa? Agama mereka berperang. Keyakinan mana yang tidak berperang. Coba saya tanya. Beda dengan Islam. Islam ketika diperintahkan sama Allah untuk berperang. Itu dia bukan buat menguasai. Tapi membebaskan. Perbudakan. Perdagangan. Perjinahan. Itu saya kaget tuh. Ketika saya ngaji. Nah kok Islam ternyata beda. Saya bilang. Dengan apa yang. Pemuka agama saya dulu katakan. Pendeta saya dulu katakan. Dan doktrin-doktrin itu. Terbantakan semua. Terbantakan semua. Makanya saya bilang. Kok jadi begini. Islam tuh ternyata agama sempurna. Kok. Teman saya. Ngomong sama saya. Saya gini nih. Dreh. Gue bingung nih. Teman saya Buddha. Gue bingung. Kenapa? Gue pengen ngedidik keluarga gue. Sama anak-anak gue. Gue mesti nanya ke siapa. Buddha gak nikah. Gue bingung ya kan. Gak mungkin dia paham tentang. Cara ngedidik keluarga. Cara ngedidik anak. Ngedidik istri. Terus ke siapa lagi dong? Katolik. Katolik. Maria gak berkeluar gak. Kristen. Yesus gak mau nikah. Iya. Gimana dong? Nah itu satu pertanyaan simpel. Kalau di Islam ada. Saya bilang. Pendidikan. Cara mengatur keluarga. Mendidik istri. Itu ada. Semua ada. Lengkap. Kayak saya bilang. Sampai perdagangan. Berniaga. Berarti antum selama empat tahun masuk ke Islam ini. Antum sudah. Sudah. Apa ya. Bahasanya ya. Sudah membuktikan ya. Kalau aturan. Semua aturan kita. Kehidupan. Dari A sampai Z. Manusia itu ada dalam Islam. Semuanya lengkap dari Islam. Tidak ada satupun yang kelewat. Tidak ada. Tidak ada satupun yang kelewat ya. Bahkan. Hukum lah. Contohnya paling. Yang paling ini. Yang paling penting itu sebenarnya adalah hukum. Jika misalnya lihat satu negara. Kalau misalnya kacau negara itu. Kita lihat dari hukumnya ya. Ya kita lihat aja sekarang. Kalau dalam Islam. Mencuri aja kisos. Berzinah. Rajam. Rajam. Ya kan. Memakan anak yatim. Pasti ampun. Mengeruk. Harta. Harta. Gitu kan. Menguntukkan diri sendiri. Itu ada hukum-hukumnya di Islam. Maka saya bingung. Islam ada hukumnya. Kalau misalnya negara kita negara Islam. Kenapa nggak dipakai hukum-hukum Islam. Iya ya. Berarti kan negara kita bukan negara Islam. Hanya mayoritas aja. Berarti negeri dong. Bisa dibilang negeri. Negeri Islam. Negeri Islam. Karena kalau saya baca literasi sejarah ya. Itu kalau disebut negara Islam. Berarti atau sebuah negara ya. Negara Islam. Dia itu menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai dasar. Dasarnya benar. Bagaimana memutuskan suatu perkara. Benar. Gitu kan. Nah sekarang bayangkan aja kita di negara kita. Katanya sih kan negara Islam lakunya. Tetapi ribuan triliun hutang luar negeri. Dan ratusan triliun mungkin ya. Mungkin ratusan triliun ribanya bunga. Wah kacau itu. Itu masih dimainkan oleh. Belum lagi aset yang nggak tahu kemana. Dalam tanda kutip. Pemimpinnya adalah seorang yai gitu kan. Itu yang miris. Aduh pokoknya terkadang saya istighfar itu. Sampai terakhir ini. Saya afonin sampai garu-garu kepala. Saya bilang kepada warga. Jangan. Saya bilang kepada warga. Jangan ajak ulama kita duduk di istana deh. Saya bilang. Malu. Demi Allah. Saya bilang. Malu. Nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Siapapun. Saya bilang. Saya pun kalau duduk di istana. Nggak akan kuat. Ini lagi tahun politik nih. Satu. Dua. Tiga. Apa mana? Wah itu. Kalau itu saya bingung ya. Satu, dua, tiga. Soalnya dari pemilu pun. Pertama kali. Sampai sekarang ya begini-begini aja. Saya bilang. Begini-begini aja ya. Hakitanya. Harus ikutin ulama. Kalau harus milih. Nggak boleh golput. Iya. Ya. Kalau nggak. Haram hukumnya. Kalau nggak milih. Ya saya bilang. Perkara babi. Haram. Saya tahu. Gitu kan. Perkara nyoblos atau memilih. Ini tanggung jawabnya besar. Saya bilang. Bakalan dituntut nanti di akhirat. Saya bilang. Kalau saya ada satu, dua, tiga. Saya juga bingung. Makanya kadang-kadang ada teman saya yang. Lu lo pilih nomor berapa, Nreh? Bingung. Yang satu, dua, tiga janjinya bagus. Iya. Dahulu juga janjinya lebih bagus lagi. Ya kan. Selebih dulu-dulunya. Begitu-begitu aja janji. Saya bilang. Jadi saya bingung. Nggak ada pun. Setelah saya empat tahun ini masuk Islam. Nggak ada dari tiga paslan itu yang menyatakan gini. Saya pengen teman tuh kalau ada yang ngomong. Setelah saya akan coblos. Coblosannya saya videoin. Saya foto tuh. Nggak ada satupun yang mengatakan. Saya akan tegakkan syarat Islam. Itu nggak ada. Percuma. Kalau kamu pilih berdasarkan agamanya. Bu, ya saya ngomong. Berkumpul lah kepada orang. Saudara-saudaramu yang soleh. Bukan yang seiman. Ya. Kalau yang seiman. Yang nyuri sendal. Orang Islam tuh. Betul. Ya. Yang korupsi. Orang Islam. Islam juga tuh. Muslim lah ya. Muslim. Muslim. Yang ngebom. Takbirnya. Takbir dia. Yang ngeruk. Kekayaan kita nih. Antek-anteknya. Baca Bismillah. Sholatnya sama sama kita. Wah. Iya kan. Saya bilang disitu kata Bu Yasaya. Yang soleh. Insya Allah pasti akan membawa kebaikan. Nah kalau yang ini-ini bingung. Dibilang ikutin ulama. Yang A ada ulama. Yang B ada ulama. Yang C ada ulama. Saya nyoblos yang A. Ntar ulama yang BMA C. Ngiri. Ngiri. Iya kan. Lebih baik saya nggak nyoblos deh. Saya gitu loh. Tidur. Jadi. Lebih baik kita tidak. Apa namanya. Memilih. Bukan karena ini ya. Bukan karena kita tidak. Mendukung perubahan. Benar. Gitu kan. Tetapi. Mungkin. Pembahasannya panjang kali ya. Kenapa kita memilih tidak nyoblos. Nanti bakalan gimana ya. Panjang ya. Panjang ya. Ini nanti di next time kita coba. Mudah gitu. Ini nih. Bentar lagi nih. Dasyat nih. Bentar lagi nih. Bentar lagi. Ini kan. Ini loh. Luar biasa loh. Sampai. Tim saya itu. Menganalisa. Apa namanya. Algoritma. Youtube itu kayaknya lagi bergeser. Bergeser ke politik semua. Politik semua. Karena. Musim ya. Musiman ya. Ini musiman. Ini lima tahun sekali nih. Lima tahun sekali. Lima tahun. Sekali. Dekat dengan warga. Iya. Selainnya enggak tuh. Enggak. Ngilang tuh dari warga. Lakit ngilang. Kalau udah kepilih. Ya ngilang tuh dah. Itu biasanya. Biasanya. Kita tidak menuduh ya. Tapi kan biasanya. Biasanya. Oke baik Oh Andre. Terima kasih. Kita udah lumayan. Satu jam lebih ngobrol. Satu jam lebih ya. Saya masih pengen ngobrol banyak. Karena gini. Pengetahuan Antum. Sebagai mu'alaf. Terkait dengan tadi Islam itu. Saya tertarik tuh. Ingin bicarakan lebih lanjut. Karena kan. Gini. Ini kan. Sebagai edukasi ya. Di tahun politik. Kita harus mengedukasi para pemilih nih. Bener. Bagaimana. Cara mereka tuh. Atau bagaimana tuh. Kualifikasi mereka untuk memilih. Calon. Gitu kan. Agar mereka tidak. Dibohongi lagi. Dibohongi lagi. Dibohongi lagi. Bener. Tapi dalam tanda kutip ya. Dibohonginya gitu kan. Mungkin nanti insya Allah next time kita lanjut lagi. Insya Allah. Ko Andre. Sekolah aja. Sekolah dan Kasiran. Barakalahu wa'alaikum. Terima kasih selalu ya. Amin. Istiqomah yang penting. Insya Allah. Itu yang harus itu. Susah tuh. Kadang-kadang. Ya. Baik. Sahabat tokam. Alhamdulillah. Tadi Ko Andre sudah menjelaskan. Menceritakan bagaimana. Proses beliau itu. Dari Kristen. Kemudian menjadi Islam. Dan itu memang sangat-sangat ini ya. Menjadi. Kisahnya inspiratif. Kalau buat saya pribadi. Apalagi beliau ini pengetahuan tentang Islam itu bukan kaleng-kaleng. Bukan hanya sekedar tentang toharoh. Kemudian sholat. Aji, puasa, zakat. Enggak. Enggak hanya tapi menyeluruh tentang kehidupan ini. Baik. Jika memang konten ini bermanfaat. Silahkan share, like, komen, dan subscribe. Dan doakan kami terus. Untuk bisa terus memberikan konten. Yang menarik untuk dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat wakaf. Berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya. Buka browser di handphone sahabat. Lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah. Pilih salah satu program yang ada di BWA. Lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA. Terima kasih. Terima kasih telah menonton